Politeknik Negeri Bali menggelar aksi bersih-bersih bertajuk Beach Cleanup Day di Pantai Kuta, Badung. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 2.000 peserta yang turut didukung Pemkap Badung, Desa Adat Kuta, Trash Hero, dan An Business Expo. Beach Cleanup yang digelar Politeknik Negeri Bali PNB di Pantai Kuta diisi berbagai agenda, diantaranya bersih-bersih pantai, pelepasan tugik atau anak penyuh, dan penandatanganan petisi peduli lingkungan. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 2.000 peserta yang terbagi menjadi sejumlah kalangan masyarakat, seperti mahasiswa dan pegawai hotel, cafe dan bar di Pantai Kuta sekitarnya, serta komunitas Trash Hero. Hiwayan Edy Arsawan selaku Ketua Panitia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, terutama di daerah pesisir pantai, dan terus mengkampanyakan Bali Bebas Sampah Plastik. Ini merupakan acara pertama yang merupakan kolaborasi dari Kampus Politeknik Negeri Bali, Desa Adat Kuta, Pemerintah Kabupaten Badung, dan LSM Trash Hero. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, sehingga pengurangan penggunaan sampah plastik menjadi lebih beratur dan terstruktur. Kegiatan ini melibatkan 1.500 mahasiswa kami, seluruh stakeholder, diwakili oleh villa, hotel, dan restoran di Wawidangan Desa Adat Kuta, kemudian Trash Hero, LSM Trash Hero Indonesia, dan sponsor dari Wawidangan Desa Adat Kuta. Kegiatan Beach Cleanup ini, terus dihadiri oleh Bendei Sadat Kuta, Iwayan Wasisda, dan Ketua Trash Hero Indonesia, Wayan Aksara. Dalam sempatan tersebut, Direktur Politeknik Negeri Bali, Inyoman Abdi, menyampaikan visi dan misinya dalam kegiatan Beach Cleanup kali ini, yakni lebih mengutamakan kebersihan daerah pesisir, dan terus mengkampanyakan program pemerintah tentang pengurangan sampah plastik di Bali. Dalam sempatan tersebut, Bendei Sadat Kuta, Wawidangan Wasisda menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Politeknik Negeri Bali di wilayahnya. Semangat yang diusuk pada hari ini adalah bagaimana kita berusaha bersama-sama, berupaya secara bersama-sama, agar lingkungan ini yang menjadi modal besar pariwisata Bali, tetap kita jaga dengan konsep green. Sehingga dengan konsep green ini, kita akan memiliki suasana lingkungan tidak hanya di pantai, tetapi di semua tempat, termasuk di kampus kita, akan kita galakan terus, akan kita gelorakan terus, bahwa green tourism ini adalah semangat Pulau Bali. Bukti nyata bahwa Kuta ini sudah jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang dulu adanya sampah diriman mungkin sampai dua hari, sekarang kita lebih cepat. Sekarang ada sampah, hari ini kita lakukan bersih-bersih bersama. Pihak hotel, pihak pedagang, pihak desa adab, termasuk rejuru desa adab, kita sudah berkomitmen bahwa pantai Kuta ini, kita lakukan sebersih mungkin. Nyoman Abdi menambahkan kegiatan kali ini diharapkan terus mengampanyakan green business dan green campus. Agung Rai, Bali TV